Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham PT PA ya yang memutuskan membagi 100% labanya tahun 2022 kira-kira ini besarnya berapa dan potensinya bagaimana karena dengan ya apa isu apa pembagian dividen ini rups ini tentu saja akan mempengaruhi harga saham PT PA Hai dividennya totalnya 12,56 triliun ya teman-teman Hai sehingga persaham akan mendapatkan 1090 Hai nah ini dibaginya kapan coba Hai tadi jadi tadi sudah naik Hai empat persen yang empat ketiga ribu enam ratus tiga puluh dibaginya kapan belum ada nih ya beritanya ya nanti kita tunggu kita lihat secara cat Hai hari ini naik 4,3 satu persen ya atau 150 poin kalau kita lihat secara mingguan ini sudah naik tiga ratus tiga puluh poin bulanan sudah naik dua berapa ini di tiga enam tiga puluh Hai tiga enam tiga puluh dikurangi 2940 Hai sudah naik enam ratus sembilan puluh poin Hai atau berapa persennya Hai atau berapa persennya dibagi 290 dibagi 2940 sudah naik 23 persen ya teman-teman Hai nah nanti kalau dengan dividen yang seribu berapa tadi itu dividennya seribu 1091 ya ini berapa persen ini coba kita hitung Hai 1091 dibagi harga sekarang 3630 Hai 30 persen teman-teman uh ini berarti ada potensi naik untuk saham PT BA atau perdagangan hari esok mungkin teman-teman bisa manfaatkan potensi kenaikannya Hai hati masih bisa naik lagi sampai paling enggak Hai dari 2940 ya kali 30 persen Hai 2940 kali 30 persen 800 82 ditambah Hai 2940 Hai 3800 ya jadi masih ada potensi naik 3800 ya temen-temen tadi teman-teman silahkan kalau mau ambil ini di PT BA masih ada potensi naik 3822 3800 kalau mbak enggak mau kejebak dividen trap ya nanti dijual di Hai apa di setelah kumdit ya Hai atau menjelang kumdit jangan dijual setelah kumdit menjelang kumdit sudah kita jual jadi itu Hai adip potensinya lumayan ini untuk PT BA Hai kalau kita lihat Hai nih dividennya belum ada beritanya ya di RTI bisnis ini ini belum muncul dividennya rup baru rup Hai hasil rups ini coba disini ada muncul kali ini Hai Hai setiap pembangsa mendapatkan 1094 ya bukan 1091 ya Hai 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 dividennya ini mau dibagikan kapan nih hai 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 belanja modal 6 triliun belum ada hai 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 kumditnya belum ada ya teman-teman tunggu berita berikutnya jadi teman-teman masih bisa memanfaatkan eh potensi kenaikan dari saham PT BA ini di sekitar 3900-an ya 3000 eh 3800 sekian Hai tadi masih ada potensi kesana hai 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 terus kalau kita lihat cepat jebakan dividen trap nya nanti bisa jadi dibawa ke 2940 ini atau ini teman-teman atau ini baru prediksi ya teman-teman jadi belum tentu benar hai 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 atau dibawa mendekati adaro ya kalau dibawa mendekati adaro di 2000 Hai yang kalau di 2000 ya agak ngeri ini berarti eh eh dividen trap nya sebanyak berapa ini coba Hai PT BA 1.600 ya jadi ada resiko ya di kalau saran saya lebih baik tidak usah mengambil dividennya jadi memanfaatkan isu kenaikan sahamnya saja jadi teman-teman bisa antri beli untuk saham PT BA ini untuk besok kalau ada koreksi terus kemudian dijual di harga diatasnya jadi tidak usah ambil dividennya karena takutnya nanti dividen trap nya jauh lebih lebih besar ya dibandingkan dengan apa jumlah dividennya ya jadi kalau di jebakan dividennya ini bisa di ID di 2940 tapi juga bisa lanjut sampai ke 2000 ya karena satu kali ARB itu 15 persennya kalau air dua kali sudah 30 persen jadi sudah sudah hampir sama dengan jumlah dividennya Oke itu dulu teman-teman untuk review saham PT BA ini ya untuk hasil rups PT BA hari ini eh dengan membagikan dividen yang 100% DPR nya ini ada resiko-resiko dan juga ada potensi kenaikan dari eh harga sahamnya teman-teman tetap harus mempertimbangkan kedua-duanya dan eh lebih lebih baik ambil apa itu kemungkinan sahamnya naik ini kita kita jual saja Oke demagian mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati